Perolehan medali, Olimpia de Paris 2024, update hari Selasa, 30 Juli, pukul 6 pagi. Di posisi pertama, berhasil diduduki Jepang dengan raihan 1 medali emas, 2 medali perak, 4 medali perunggu, dan total terkumpul 12 medali. Di posisi kedua, Perancis dengan 5 medali emas, 8 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat ketiga, ada Cina dengan 5 emas, 5 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat, Australia dengan 5 emas, dan 4 perak. Di peringkat kelima, Korea Selatan dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Di peringkat keenam, Amerika Serikat dengan 3 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Di peringkat ketujuh, Inggris Raya dengan 2 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kedelapan, Italia dengan 2 emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Di peringkat kesembilan, Kanada dengan 2 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Di peringkat kesepuluh, ada Hong Kong dengan 2 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kesebelas, Jerman dengan 2 medali emas. Di peringkat kedua belas, Kazakhstan dan Afrika Selatan dengan 1 emas, dan 2 perunggu. Di peringkat keempat belas, Belgia dengan 1 emas, dan 1 perunggu. Di peringkat kelima belas, Azerbaijan, Romania, dan Uzbekistan dengan 1 emas. Di peringkat kedelapan belas, Brazil dan Sweden dengan 1 perak dan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh, Fiji, Kosovo, Mongolia, Polandia, dan Tunisia dengan 1 perak. Di peringkat kedua puluh lima, Moldova dengan 2 perunggu. Di peringkat kedua puluh enam, Kroasia, Mesir, Spanyol, Hungaria, India, Irlandia, Meksiko, Swiss, Slovakia, Turki, dan Ukraina.